Jadi nanti ujungnya Antena itu Jadi 3 meter 57 cm Ini untuk Oke kembali berjumpa bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu Kali ini Kita akan membuat Sebuah antena darurat lagi 2 meter band Dan Bahannya ini Mungkin bagi Anda yang bukan hobi radio Juga pasti mempunyai bahan Dari antena yang saya Akan buat ini Dan ini benar-benar Dimanapun Anda bisa membuatnya nanti Jadi ikuti terus Video ini Sampai selesai Kami akan membuat Antena 2 meter band Yang bekerja di Amatir radio Tentunya Bagi teman-teman amatir orari Anda bisa menyimak Antena berikut ini Adalah antena super darurat Emergency setup yang Mungkin bisa Anda kerjakan Dimanapun Anda berada Oke Jadi Bahan pertama yang akan saya Gunakan adalah Bahan utama Adalah Kabel speaker Speaker kabel Jadi ini adalah Bahan utama yang Menjadi antena nanti Kabel speaker Panjangnya 3 meter 61 cm Ingat Panjangnya 3 meter 61 cm Jadi Tidak usah panjang-panjang Kalau Anda punya 3 meter 61 cm Silahkan Anda bisa gunakan Kemudian Kira Perlu isolasi Isolasi Ya untuk ikat Antena ini Dan Bagi Anda yang Suka mancing Anda pasti punya Jawaran pancing Seperti ini Ini hanya 4 meter 4,50 Tulisannya Bambu hijau Murah Dulu saya beli Sekitar 30 ribu 35 Dan ini Kalau fisiknya Ya 4 meter Panjangnya 4 meter Fisiknya Tulisannya Yang 4,50 Yang 4 Atau 3,6 meter Sekitar itu Dan Langkah pertama adalah Kita Ukur dulu Antena Dipulnya Dan ini Memang Saya sudah pernah buat Jadi langsung saja ya Daripada lama-lama Video saya Kepanjang-panjangan Ini adalah Emergensi Jadi harus cepat Jadi kita harus cepat Oke Ya Kita akan coba Membuatnya Ini kalau kita gelar ya Kabel speaker Kita gelar Jadi nanti ujungnya Ujungnya akan kita kupas Seperti ini Ya kurang lebih 1 cm Kiri kanan Kemudian Kemudian Yang untuk menjadi Bahan antena Nanti Adalah di ujung ini Ini Saya ukur 41 cm Jadi kita akan Pisah jadi 2 Kita akan Pisah Kabelnya menjadi 2 Karena kita akan Membuat Antena Darurat Jenis Dipul Untuk 2 meter band Jadi Sebentar kita Ukur ya 40 cm 40 cm Jadi nanti Tergantung dari Bahannya Jika Anda Menggunakan Kabel speaker yang Seperti saya Gunakan ini Pasti ukurannya Akan sama Tapi kalau Jika Anda Menggunakan Kabel speaker yang lain Kemungkinan Bisa lebih panjang Bisa lebih pendek Ini 41 Eh 40 Kali 2 ya Jadi 40 Yang satunya 40 juga Kita potong sama Setelah kita potong sama Kita akan Ikat ke joran pancing ini Kita coba Keluarkan dulu joran pancingnya Jadi buat teman-teman Di luar sana Ya mohon maaf Ini pakai bahasa Indonesia Banyak teman-teman yang Minta saya Untuk menggunakan Bahasa Indonesia Jadi ya Kita Coba Oke Ini nanti Akan saya Cut disini Dengan menggunakan Isolasi Dengan isolasi Oke Oke Nah kita Ini penamping Oke Wah An-an-an Mabuk anki kita coba dulu isolasi ya lagi disini biar rapi isolasi lagi jadi ini antena benar-benar antena darurat antena darurat bahannya dari kabel speaker nah ini kan nanti akan ketarik ini akan ketarik jadi kita akan isolasi disini untuk membatasi supaya tidak ketarik saya akan isolasi dulu disini pas di pertemuannya sehingga kabelnya tidak ketarik kalau kabelnya ketarik dia akan membuka menjadi lebih panjang untuk antenanya jadi kita batasi disini seperti ini setelah kita batasi kita isolasi lagi disini 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 ya kita isolasi lagi disini oke oke kemudian kita isolasi lagi disini jadi jangan lupa kita bentuk seperti ini supaya ada pemisahan antara antena satu dan yang satunya kita kasih spasi seperti ini spasinya isolasi isolasi sudah isolasi lagi disini jadi 3 tempat ya 3 tempat isolasi untuk memegang antenanya supaya kuat ini kemungkinan airnya bisa bagus bisa tidak tapi yang jelas masih toleransi untuk bekerja di 2 meter band ya setelah ini kita akan ikat joran pancing ini di pohon atau di mana yang bisa untuk mendirikan jorannya ini ini antenanya seperti itu ya sekarang saya akan ikat dulu joran pancingnya supaya tidak bergerak di pohon ini takutnya nanti kalau ketarik dia akan rubuh ya jadi saya ikat dulu pakai strap ya kayaknya 1 atau 2 1 aja udah cukup ya 1 cukup kita kasih batu aja bawahnya ya udah seperti itu ya sekarang kita masukkan ke analyzer ya ini mudah-mudahan SWR nya bagus ya kita gak tahu apa yang terjadi kita lihat aja jadi yang ini kita masukkan salah satunya kita masukkan ke bagian inner dari analyzer kalau ini biasa inner quick shell masuk disini seperti ini seperti ini kita dorong sampai dia menyentuh dalam ya ya kayaknya sudah menyentuh ke dalam saya akan on analyzer nya dan ini drone nya saya ikat disini aja sama aja bisa di bisa di apa disini atau disini ya karena saya megang analyzer nanti takutnya lepas jadi antena nya sudah selesai kita lihat untuk SWR nya wah ternyata bekerja di bawah masih di bawah ya masih di 1 4 2 ya tapi SWR nya nyender kalau kita angkat ke 144 dia 1,5 ya oke berarti masih kurang pendek masih kurang pendek ya kita akan coba pendek kan ya kita akan coba pendekkan untuk kabel ini kabel ini yang saya pendekkan karena yang di atas tadi sudah saya setting sudah ketemu tapi ternyata saya pasang ya ukurannya berubah ini yang saya kurangi saya kurangi 2 cm ya sudah saya kurangi 2 cm kalau tadi matchingnya di 142 85 point 142 point 85 megahertz setelah saya kurangi dia matchingnya dimana ya setelah saya kurangi dia matchingnya di 390 ya 1 4 390 berarti kita kurangi lagi ya sekitar 1 cm 1 cm lagi kita kurangi oke mari kita kurangi lagi kita matikan jadi caranya seperti itu ya kita kurangi lagi kabelnya 1 cm 1 cm atau 2 cm kita kurangi 2 cm aja kita kurangi 2 cm lagi seperti itu kita potong kurangi 2 cm lagi kita akan ukur ya jadi sudah masuk di frekuensi amatir yang kita inginkan ya seperti itu swernya sudah bagus ya x0 oke jadi ini kita akan coba berkomunikasi nanti saya akan panggil akan saya yang keberapa itu Victor Sierra yang ke untuk monitor di frekuensi ini di 145.554 0.54 jadi antena itu cuma tak masukin aja ya kita lihat sama-sama saya masukin aja ini saya akan masukkan yang yang apa yang tadi ada warna silvernya itu di tengah saya akan masukkan mudah-mudahan tidak cosplay seperti itu di tengah ya yang satunya saya taruh di ground aduh sebentar harus dikecilin dulu kita coba apakah bisa denger adik sebentar kasih lo dulu ya teman-teman takutnya radionnya jebol kalau salah ya oke yang yang yanky bravo itu vitor sera yanky yanky charlie yanky indias dulu ini masih pakai low ini masih pakai low power ganti oh ya coba saya pakai high power ganti ini middle ada perubahan tidak pak ganti 7 ke 9 ganti oh 7 ke 9 kesele ya pak pri sebentar kalau gitu saya konektornya pasang dulu pak pri ini saya pegang ini kabelnya ganti ya ini karena saya pegang kemungkinan ada pengaruh jadi saya akan coba pakai konektor yang darurat konektornya saya akan coba untuk masang ya jadi saya lepas saja begini saya lepas saja begitu kita akan coba pasang ya jadi positifnya saya masukkan ini saya masukkan di tengah ini saya masukkan sampai kena ya kemudian yang groundnya groundnya saya akan solasi ya ini setelah saya tempelkan saya isolasi oke ntar kita isolasi biar dia nempel groundnya nempel biar dia nempel kita isolasi dia groundnya biar kuat ya ya ini kira-kira seperti ini ya jadinya seperti ini ya kita coba yang berapa itu victor serai yang yang carli itu yang india zulu ini karakter yang saya dipasang posisi 9 posisi 9 ganti oke sel coba saya high power ya nah ini sudah high power ada perubahan ganti 20 hanya 20 ganti hanya 20 db ganti betul ganti kalau saya begini apa ada pengaruh tidak pak pri ganti ada pengaruhnya naik jadi 40 ganti ini 40 emang 60 kadang-kadang gerak-gerak gitu 40 ketip-ketip mau ke 60 gitu ganti oh ya kalau sekarang gimana pak pri ada perubahan gak ganti ini steady ini steady 40 ganti oh ya yuk tak rubah kesini berarti coba tak rubah kesini pak pri ya seperti ini pak pri ganti 10 ganti berapa ganti 10 10 ganti 60 itu ganti oh udah 60 ya berarti disini posisinya ganti betul disini 60 itu udah gak ketip 60 steady ganti berarti 60 db disini ya kiesel pak pri kalau gitu saya kurangi powernya apakah masih 60 apa enggak ya coba ganti ya kita kurangi powernya middle sekarang gimana pak pri ada perubahan gak ganti turun 40 itu agak berkurang powernya 40 ganti 40 kiesel 40 ya iya betul oke tapi gak pas salah ini darurat tapi udah bisa mancar ganti oke gitu sudah oke ganti iya gak namuan ini ekstramack nya itu kayaknya lepas lepas kabel kok modulasi kadang putus putus ganti satu pilar oke kopi ini tak middle aja kurungu ya ganti kurungu tadi kok ada sinyal dari luar pak pri masuk ganti betul ada betul itu gak tahu itu dari mana pokoknya ada Victor Sarah Yengki kembali Yengki Charlie Yengki India Zulu ya oke pak pri jadi antena darurat sudah jadi dari kabel speaker ngawur ganti enggak 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 pakai koexcel ini kabel pokoknya kabel speaker dari antena sampai di HT ganti oh ya ini kalau ada yang repot dari teman kita yang dari kulan dari dari oh berarti mutra kabel speaker gitu ganti kabel speaker ganti iya kabel speaker semua ini ini darurat tenan ini pak pri darurat tenan ini video masuk di youtube ya sudah suruh yang dari UMY masuk gitu pak pri ganti halo ampur gue ampur oh ya ini tadi dengan siapa pak pri tos saya dengan pak eddy nyoba dengan kabel speaker begitu kesel pak pri ya kalau gitu saya ke pak pur yang charlie itu uniform delta papa yang charlie itu yang indiasulu menuju ganti bisa juga kembali yang di ring road barat kampus UM ganti yankee yankee road to uniform delta papa kemari yankee charlie itu yankee indiasulu ya ya pak pur lagi nyoba antena ini jadi saya dari ht ke antena itu pakai kabel speaker gak ada kabel coexcel jadi pakai kabel speaker jadi coexcelnya diganti dengan kabel speaker antenanya juga dari kabel speaker gitu saya mancar setengah watt pak pur saya mancar setengah watt gitu anda bagus full sampai sini cuman ya lebih kenceng pak pri sinyalnya tapi anda juga full gitu demikian pak pur yankee fox road to uniform delta papa yankee charlie indiasulu lagi nyoba antena ngawur 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 yang penting jelas kenceng pak eddie yankee charlie yankee indiasulu yankee fox road uniform delta papa nanti yankee fox road uniform delta papa kembali yankee charlie yankee indiasulu ya pak empur itu kira-kira berapa kilo ya sampai pabrik susu sgm berapa kilo ganti waduh kalau diukur kilonya ya jauh sekali ya jauh sekali dari tempat sampai ke titik nol itu 6 atau 7 kilo sampai titik nol malioboro itu itu masih ke purnya lagi sampai tempat jedengan kan ya ditambah lagi berapa kilo ya mungkin 10 kilo ya 10 kilo mungkin pak pur ya kira-kira ya 10 atau 15 ya 10 kilo kan di ya kira-kira 10 kilo 10 kilo ya setengah lebihnya tidak apa-apa temiku pak eddie yang penting bisa tetap bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa ada kendala yang di cari itu yang di dia sulu yang di fox ratu uniform delta apa-apa yang di charlie itu yang di dia suruh ini powernya tak naikin tak fullin itu 5Wat gimana ganti ganti ya untuk saat ini saya terima 5 dan 7 saya terima 5 dan 7 saat ini kalau tadi yang 5 1 ketip kelima oh ya kesel pak pri mau turun dulu katanya gitu gengah pak pur maturnun pak pur udah direpotin sampai di sana berarti nganani bisa bekerja tinggal ditinggin aja yang ke fox road tuh uniform delta papa yang ke charlie tuh yang ke indiasulu ganti terima kasih anda sudah menonton video kali ini antena emergensi dari kabel speaker untuk 2 meter band dan ternyata hiperdansi bisa masuk ke 50 ohm dengan kanan analyzer dengan ukuran tertentu jadi tadi sekitar 3 meter 61 cm kita potong potong mungkin terakhir tinggal 3 meter 55 atau 57 cm tapi masalah itu nanti tinggal anda lakukan sendiri seperti apa yang jelas tadi 361 saya potong sekitar 3 kali 2 cm eh 2 kali 2 cm 2 kali 2 cm berarti 4 cm jadi 361 kurang 4 cm ya jadi 3 57 jadi 3 meter 57 cm ini untuk apa namanya berfungsi menjadi antena dan menjadi kabel koeksial oke pengganti kabel koeksial jadi dimanapun anda berada anda bisa membuat antena ini terima kasih sudah menonton Yengki Charlie itu Yengki India Zulu jangan lupa di subscribe semoga kita bisa ketemu lagi di ekskrimen selanjutnya tentu di inovasi-inovasi antena terbaru yang mungkin belum pernah anda temukan terima kasih sekali lagi Yengki Charlie itu Yengki India Zulu saya banderi Assalamualaikum bye bye terima kasih